Konflik Korea Selatan dan Korea Utara semakin hari semakin memanas. Hari demi hari kedua negara itu saling melakukan aksi balas satu sama lain. Seperti biar Korea Selatan memutar siaran propaganda anti-pyeong yang melalui pengarah suara mereka untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir. Aksi ini dilakukan sebagai bagian dari perang psikologis. Korsal melakukan siaran pengarah suara pada Minggu 9 Juni 2024 sebagai balasan atau tindakan kurut yang mengirim lebih dari seribu balon berisi sampah dan kotoran dalam beberapa minggu terakhir. Dengan pengarah suara itu Korsal dapat mengumandangkan siaran anti-pyeong yang laku-laku G-pop dan berita dari luar yang dapat didengar di area perbatasan kedua negara ini. Menindaklanjuti aksi dari Korsal ini, sehari setelahnya korut ditugam mulai memasang pengarah suara di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat itu. Terkait dengan kampanye balon mereka, korut menyebut hal ini dilakukan sebagai respon terhadap kelompok sipil Korsal yang menggunakan balon untuk menyebarkan selebaran propaganda anti-pyeong yang melintasi perbatasan. Korut mengkhawatirkan pengiriman balon Korsal dapat menurunkan semangat tentara dan penduduk di garis debat dan pada akhirnya melemahkan kekuasaan pemimpin Kim Jong-un. Seperti diketahui, pyong yang sangat sensitif terhadap kritik luar terhadap kepemimpinan otoriter dari Kim Jong-un. Aksi saling balas menggunakan pengarah suara dan balon ini memperdalam ketegangan antar kedua negara Korea tersebut. Sebelumnya pada tahun 2015, Korea Selatan melakukan siaran pengarah suara untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Lalu itu terjadi lantaran korut menembakkan peluru artileri keseberang perbatasan. Ketika ketegangan kedua negara ini meningkat, Korsal juga memutuskan untuk menangguhkan perjanjian peradaan ketegangan tahun 2018 dengan Korea Utara. Penangguhan perjanjian tersebut dikhawatirkan akan membuat korut semakin melanjutkan ambisinya untuk membuat nuklir, serta memungkinkan untuk kembali melakukan latihan militer dengan tembakan langsung di daerah perbatasan. Terima kasih telah menonton!